Kita awali berita dari Ponorogo. Diduga luput dari pengawasan, seorang nenek ditemukan tewas mengambang di sungai Kalimalang, Rabu Siang. Anak korban langsung menangis histeris saat mengetahui ibunya, tewas mengenaskan. Sunarsih langsung menangis histeris, hingga nyaris pingsan setelah mengetahui ibunya, Ismila, ditemukan tewas mengambang di sungai Kalimalang, di Desa Kalimalang, Kecamatan Sukorejo, Ponorogo. Bahkan ia harus dibopong warga menjauhi lokasi penemuan agar tenang. Sebelum ditemukan tewas tenggelam, Ismila, nenek berusia 85 tahun ini sejak selasa sore diketahui menghilang dari rumah. Upaya keluarga untuk mencari korban yang sudah pikun tersebut tak membuahkan hasil. Keluarga baru mengetahui jika korban tewas tenggelam di sungai setelah warga sekitar mencari identitas dan alamat korban. Itu sebenarnya dari kemarin sudah dicari keluarganya, cuma belum ketemu. Sudah tua, tua, pikun. Dugaan warga ini memang tenggelam atau senjata dibuang atau gimana, Pak? Tenggelam, Pak. Kecelakaan tenggelam. Dari identifikasi luar, polisi menduga jika korban tewas akibat jatuh ke dalam sungai yang dalam dan langsung tenggelam. Jatuh, Pak. Jatuh. Oh, gitu ya? Jatuh. Jadi bukan, tidak ada tanda pengalian, bukan. Karena dia jatuh dari atas mungkin terbentuk dengan benda keras di sungai itu. Usai dievakuasi dari sungai, jasad korban langsung dibawa ke rumah duka untuk disemayamkan. Catur Triambodo, Ponorogo.